kamu akan melantarkan keluarga kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kendala para pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sermin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang kita pun akan disuguhkan dengan melihat game derby lantara yang kembali bakalan bahagia bersama dengan maudie karena kita pun tahu cinta mereka pun tidak akan pernah bisa terpisahkan kecuali maudlah yang dapat memisahkan cinta mereka berdua dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat maudie disaat akan kepulangan kendra with kepulangan ke saat ini maudie pun akan melihat anita yang berada di rumah sakit namun kendra with lantara yang saat ini benar-benar sangat murka terhadap kelakuan maudie bahkan disaat detik-detik ke pun akan diantarkan oleh polisi kepelukan kendra with lantara dan juga maudie kembali namun maudie yang selalu saja telah dicuci otaknya oleh si oncom haris dan dia pun harus segera berangkat ke rumah sakit untuk menemui si oncom anita dan sepertinya saat ini maudie pun benar-benar marah dan tidak akan peduli terhadap kendra with lantara bahkan sapira dan juga omarisme bersama dengan emily pun saat ini tidak bisa berbuat apa-apa bahkan omarisme yang telah mengatakan bahwa kendra with lantara pun harus mengerti akan maudie namun kendra with lantara karena sudah terlewat sakit hati terhadap anita dan dia pun saat ini sepertinya benar-benar marah terhadap maudie dan meninggalkan maudie disaat ada keluarga ada argadana with lantara dan juga omarisme bersama dengan keluarga namun semuanya tidak ada yang bisa menjawab dan tidak bisa berkata apa-apa disaat ken meninggalkan maudie saat ini tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun akan melihat kesedihan maudie yang benar-benar tidak akan pernah bisa terlupakan karena anita pun akan meninggalkan maudie dan juga keluarga saat ini dan mungkin kah ini benar adanya ya guys bukanlah halu dari maudie seorang dan semoga saja ketambahan maudie pun akan menambah cintanya terhadap gendera wilantara dan juga keluarga dan saat ini gay yang akan segera datang untuk bahagia kembali keperlukan gendera wilantara dan juga maudie saat ini tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat saat ini si Aista yang bakalan segera meringkuk di curi ji besi karena ulah dan sikapnya yang saat ini benar-benar membuat gendera wilantara dan wilantara juga argadana pun saat ini benar-benar murka terhadap si Aista sehingga dia pun harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya terhadap cucu argadana dan juga wilantara tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron love story di series tetap selalu bisa bertenggar menjadi rating yang terbaik ya guys amin amin yarobal alamin dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini polisi yang telah memberikan kabar terhadap gendera wilantara karena saat ini K sudah berada di tangan polisi dan Aista pun akan segera diurus ataupun berurusan dengan jalur hukum karena gendera wilantara pun tidak akan pernah membiarkan orang menyakiti anak-anaknya apalagi orang ini adalah suruhan dari si oncon anita yang akan membuat keluarga gendera wilantara pun hancur dan perpisahan lah yang akan terjadi untuk gendera wilantara dan juga maudi jikalau si Aista tidak harus membayar kelakuan selama ini telah dibuat oleh si anita yang membuat keluarga game menjadi kacau tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story the series tetap selalu menjadi favorit untuk kita semua dan juga episode nya semakin panjang semakin seru untuk kita saksikan dan jangan lupa untuk selalu mendoakan agar seluruh kru dan pemain sinetron love story the series tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun akan melihat bahagianya kembali tentang Madinah dan juga hatar saat ini karena karena saat ini Madinah sudah benar-benar mengetahui bahwa yang di rumah sakit ternyata bukanlah hatar dan semoga saja hatar pun tidak terjadi sesuatu terhadap dirinya dan akan kembali keperlukan Madinah layaknya sebagai sebagai seorang suami istri namun sepertinya saat ini kebahagiaan Edi pun bertambah ketika Madinah sudah menceritakan kalau ternyata saat ini Donna sudah mendengar kabar buruk yang saat ini menimpah si Donna karena saat ini Madinah bersama dengan hatar telah menikah dan sepertinya saat ini hubungan Madinah dan juga hatar pun sudah tidak ditutupi kembali dan Edi pun berharap agar Madinah bersama hatar pun bisa bersatu untuk selama lamanya dan akan menjalankan kebahagiaannya bersama keluarga dan juga kerabat lainnya namun sepertinya hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit unur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati